salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel saya channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar pencairan BPNT sembako dimana sebagian KPM ada yang dana atau saldo BPNT nya kosong admin merangkum penjelasan tentang beberapa penyebab saldo BPNT kosong dan solusinya simak video berikut tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita untuk diketahui bahwasannya pemerintah telah meluncurkan tiga jenis bantuan sosial sejak 4 Januari 2021 informasi ini admin melansirnya dari akun Instagram Kementerian Sosial at kemensos RI tiga bansos tersebut adalah bansos program PKH bansos kartu sembako atau BPNT dan bansos tunai yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pencairan bansos sembako atau BPNT program ini disebut juga adalah program bantuan pangan non tunai nilai bantuannya sebesar 200 ribu rupiah per KPM per bulan dan bantuan ini disalurkan lewat Bank BUMN BNI BRI Bank Mandiri dan BTN mulai dari Januari hingga Desember 2021 dan pencairannya untuk BPNT bisa dilakukan melalui e-warung terdekat ketika pencairan admin sengaja melihat tentang bagaimana proses pencairan untuk BPNT atau kartu sembako ternyata sebagian KPM ada yang dana BPNT kosong lalu banyak yang bertanya kira-kira apa penyebab saldo BPNT kosong merangkum dari beberapa harian media online menyimpulkan bahwasanya penyebab saldo BPNT kosong adalah satu ada ketidaksinkronan data kedua nomor ID penerima BPNT tidak sama ketiga nomor nick dan kakak tidak sesuai keempat KPM tersebut menerima bansos lebih dari satu bansos kelima adanya double data atau data ganda keenam data KPM tersebut masih proses pemadanan dan atau perbaikan dan solusinya adalah bagaimana KPM yang merasa saldo BPNTnya kosong untuk segera lapor ke pendamping BPNT di wilayah setempat dan untuk lebih jelasnya admin mengambil perumpamaan ilustrasi dari beberapa harian media online misalnya warga tersebut sebelumnya pernah menjadi peserta penerima PKH kemudian program bantuan sosial lainnya lalu kembali terdaftar sebagai peserta BPNT atau dalam satu keluarga kepala keluarga menerima bantuan lebih dari satu itu pun tidak boleh Nah sekarang kan di kementerian sosial ada sistem yang bisa membaca data warga apakah warga tersebut mendapat bantuan lain dan itu bisa dibaca sehingga secara otomatis bisa dibekukan kesimpulannya bahwasanya seorang penerima bantuan tidak boleh lebih dari satu pos bantuan misalkan seorang KPM BPNT menerima BLT dana desa menerima BST menerima BPJS yang lain dari ketenaga kerjaan kan itu tidak boleh sehingga dalam hal ini mungkin kartu BPNT nya sekarang masih dalam perbaikan dan tunggu saja pencairan berikutnya semoga bisa selesai diperbaiki dan cepat cair juga selamat menikmati